Ibrahim dengan dialog dan perdebatan bahwa penyembahan berhala merupakan perilaku yang sesat menyimpang hina dan batil Allah mengabarkan bahwa Ibrahim sebenarnya merima fakta yang masuk akal dan disampaikan oleh Ibrahim bahwa berhala-berhala itu tidak bisa mendengar doa mereka tidak bisa memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan maturut atau bahaya mereka hanya menjalankan tradisi nenek moyang yang sudah berlaku turun-temurun sesungguhnya Allah SWT Tuhan yang wajib kita sembah perjalanan dakwah Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan Raja Namrud para ahli tafsir, para ahli nasab, pakar sejarah mengatakan bahwa Raja Namrud adalah Raja Babylon ia adalah seorang raja dari empat raja di dunia dua raja yang beriman meloh dan dua raja yang kafir dua raja yang beriman Dulkarnain dan Nabi Sulaiman sedangkan dua raja yang kafir yaitu Namrud dan Buktan Nasar Namrud berkuasa selama empat ratus tahun ia adalah Raja yang burhaka, zolim, tirana, sewenang-wenang dan mabuk dunia ia menurut dakwah Nabi Ibrahim bahkan hendak membakarnya hidup-hidup ketika Nabi Ibrahim AS diletakkan dalam ayunan mancanik dalam keadaan tubuh terikat dengan dibuarkan lalu ia dilempar dari alat pelontar dalam api Allah menolong Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 69 Bismillahirrahmanirrahim Kuna yanaru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim kami berkata wahai api jadikanlah dingin dan selamatkan Ibrahim pada saat itulah beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baiknya berlindung peristiwa selanjutnya adalah penyembelian Nabi Ismail yang merupakan ujian dari Allah SWT terhadap Nabi Ibrahim beliau diberintahkan Allah untuk menyembelih putranya yang soleh, yang gagah yang bagus-bagusnya yang gandeng-gandengnya yang lahir ketika Ibrahim sudah berusia tua perintah ini terjadi setelah Ibrahim diberintahkan untuk menempatkan putranya dan ibunya di negeri yang sunyi di sebuah lembah yang tidak berumput, tidak ada manusia tidak ada tanaman tim, tidak ada pepohon